Puan merogok. Bas Sugeng Rahayu jurusan Yogyakarta, Surabaya terguling di Jalan Raya Madiun, Surabaya tepatnya di Desa Jeruk Gulung, Kecamatan Balerajo, Kabupaten Madiun, Selasa, 31 Mei 2022. Bas Sugeng Rahayu Nopol W7216UZ tersebut melintang di tengah jalan hingga menyebabkan kemacetan di jalan nasional tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Ibda Roni Susanto mengatakan bas tersebut membawa 34 penumpang beserta 3 kru bas yaitu Sopir, kernet, dan kondektur. Sementara ada 19 penumpang yang dirawat di RSUD Caruban, semuanya luka ringan, tidak ada luka berat termasuk kru bas, ujar Roni. Kronologi kecelakaan tersebut bermula saat Bas Sugeng Rahayu yang dikemudikan Suwarto, 55 tahun, tersebut berusaha mendahului Bas Sugeng Rahayu lain yaitu Bas Sugeng Rahayu jurusan Wonogiri, Solo, Surabaya Nopol W7183UI. Setelah mendahului bas lain, di depannya ada truk berjalan searah, sehingga ia banting setir ke kiri, di jalur tersebut ternyata ada pengendara sepeda motor sehingga ia banting setir ke kanan lalu terguling. Lanjut Roni. Saat ini ketiga kru bas sudah diamankan saat lantas Polres Madiun untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk armada bas sendiri mengalami banyak kerusakan di bodi bagian sisi kiri.